Hal ini disampaikan Insinyur Omah Ladwani Ladamai MSI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua, usai rapat dengar pendapat dengan berbagai stakeholder terkait pengembangan hasil-hasil hutan. Dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua, lembaga ini telah mengkaji berbagai hal terkait pengembangan di sektor kehutanan yang dapat dikelola bagi kehidupan masyarakat, termasuk kemungkinan untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, khususnya pengembangan hasil-hasil hutan yang didalamnya, termasuk upaya konservasi hutan dan juga untuk pengembangan ekowisata, di mana mereka sudah membuat berbagai kajian termasuk roadmapnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh SKPD terkait untuk menyusun perencanaan ke depan yang lebih baik, atau dengan kata lain dapat diimplementasikan dalam kerja mereka. Karena tujuan dari ini semua berujung pada kesejahteraan masyarakat, apalagi direncanakan pada tahun-tahun mendatang akan dibangun rel kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah di Papua. Kebijakan di sektor kehutanan yang katakan merupakan salah satu sektor yang cukup potensial ya untuk kita mengembangkan ekonomi rakyat, baik dari kayunya maupun non-kayunya, termasuk juga konservasi hutan yang cukup luas di tanah Papua untuk ekowisata. Jadi kita sudah buat kajian ini, kita sudah membuat roadmapnya, ya kita harapkan hasil kajian kita ini bisa dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan ke depan yang lebih baik, ya atau terus kedua untuk katakan mendorong SKPD-SKPD sehingga apa yang sudah kita kajian ini betul-betul bisa diimplementasikan. Karena tujuan kita semua kan satu, yaitu bagaimana masyarakat kita itu bisa punya kesejahteraan. Sementara hasil pemetaan hutan serta sektor komoditas unggulan terbagi dalam lima wilayah adat yang terbagi secara detail. Tenaga ahli yang terlibat pada dengar pendapat sektor kehutanan kali ini antara lain Prof. Dr. Insinyur Haryadi Kartodi Harjo, selaku Ketua Bidang Kepakaran Bidang Publik, Muhammad Ismail SEMM, Kepakaran di Bidang Ekonomi, Dr. Agus Dumatubun MSI, Kepakaran di Bidang Antropologi, Dr. Franz Reumi SHMA, Kepakaran Bidang Hukum, Peter Roki Aloysius, S. HUT MSI, Kepakaran di Bidang Kehutanan, serta Dr. Arius Kambu SEMSI, selaku pengamak. Diharapkan dari hasil dengar pendapat di kalangan para ahli di bidangnya terkait masalah pengelolaan hutan, jika apa yang sudah dibahas dapat dipergunakan dengan baik, maka ke depan tentunya daya saing daerah akan semakin baik. Nilai tambah ini sangat penting untuk kasus Papua, karena selama ini kita punya produksi ada, tapi tidak pernah kita ciptakan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu bisa diciptakan karena ada teknologi, yaitu ada inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi itu ada, bahkan sekarang di Kementerian Desa kita punya 30 ribu teknologi tepat guna. Nah, ini harus kita pakai, ya kan, untuk membedaikan masyarakat. Nah, ke depan kita harapkan kalau ini kita lakukan baik, ya daya saing daerah kita semakin baik.